Intro Jumpa lagi dengan Joklian Gunawan Kali ini saya akan masak request dari Anda Untuk saya masak ayam koloke, ayam kuluyuk, ayam saus, asam manis Tiga nama ini, barangnya sama ya Ada dua Kalau koloke berbahan ayam jadi halal Yang satunya kolobak Kalau ada kata bak, kebanyakan pakai babi Tapi sausnya sama Saya kali ini masak ayam koloke Koloke yaitu ayam yang dibalut dengan tepung, digoreng Dilengkapi dengan saus asam manis Jadi nanti sausnya itu terasa asam dan manis ya Dengan campuran beberapa macam sayur yang berwarna-warni Kita akan masak masakan Chinese tanpa ribet ya Karena saya nggak suka yang terlalu ruwet-ruwet berpanjang-panjang Hidup sudah cukup bikin mumet ya Jadi saya akan pangkas masak versi Joklian Gunawan Ayo mulai 300 gram ayam 300 gram ayam Terserah mau bagian dada atau paha Saya potongi sesuapan-sesuapan segini ya Ukuran suapan Seperti biasa masakan Chinese Bawang putih dan jahe Jahenya sedikit aja ya Bawang bombay satu Telur Cabai besar Nanti kita buang bijinya biar tidak pedas Kalau saudara punya paprika lebih bagus lagi ya Tapi karena keluarga saya tidak ada yang suka paprika Nanti tidak termakan padahal harganya mahal Jadi saya ganti dengan cabai besar Cuman untuk yang kuning tetap saya pakai paprika Ini beli di pasar harganya 2 ribu Cabai merah, cabai hijau Ini 10 ribu Satu biji Nanti ada wortel satu biji Nanas kupas 4 ribu isi dua Beli di pasar Selada keriting seribu ini guys Nanti kita menggunakan 2 macam tepung ya Terigu dan tapioca Ada tomato pastel Ini dia memberi warna merah banget ya Dan kecutnya itu khas Buat yang tidak punya Mau dikasih saus tomat biasa gak apa-apa Ini yang seperti buat di sup merah ya Dia akan memberikan warna merahnya lebih hidup Lebih tajam Dengan rasa yang khas Beda dengan saus tomat biasa Sangat berbeda Tapi kalau gak ada Mau pakai saus tomat biasa gak apa-apa Ini di pasar ada Di supermarket Banyak gampang kok ya guys Ada kecap asin Saus tomat saya pakai del monte Bukan endorse Saus inggris Untuk kecutnya Asamnya Kalau saudara Mau lebih tajam Pakai cukak Tapi saya nanti Tidak pakai cukak Saya nanti Pakai jeruk nipis Kalau punya lemon Lebih bagus ya guys 4 siung bawang putih Di ulet Masukkan ke dalam ayam Kita beri telur Oke Telurnya bagus Kita masukkan Saya pakai yang agak besar ukurannya telurnya Kita beri bumbu Setengah sendok Makan kecap asin Kita beri gula Satu sendok teh Gula pasir Garamnya Setengah sendok teh Kaldu jamur juga Setengah sendok teh Merica setengah sendok teh Kita aduk rata Supaya bumbu tadi itu Meresap ke dalam dagingnya ya Pemakaian telur disini Supaya Daging ayamnya itu Nantinya jusih lembut Tidak terasa kayak Kering kesat gitu ya Ini kita biarkan Selama 20-30 menit Di dalam kulkas Kalau ada daging-daging mentah Seperti ini Biarkannya jangan di dalam ruangan Biasa begini ya Karena daging itu Nanti dia akan Memancing bakteri Munculnya bakteri Jadi harus disimpan Di dalam kulkas Kita simpan di dalam kulkas Kita tunggu 30 menit Kita ngemil Sambil lihat TV Nunggu ayam dimarinasi Nunggu ayam dimarinasi Kita ngemil Pastel tutup Dari Jovinas Magnus guys Seperti ini Penampakannya Kita tuangi Saosnya Nyemil pastel tutup Sambil nonton TV Artis-artis Wah Enak itu guys Waduh Mak-mak ini Tontonannya lagosi Terus Enak sekali Dominan Terasa Butter Susu Keju Aromanya wangi Waduh Cocok saya Sama punyanya Jovinas Pastel tutup Ini enak guys Anak dan Bujo juga suka Kalau Kalian Kepingin Ya Saya tinggali Kontaknya Bisa lihat di IG Maupun di Deskripsi saya ya guys Wah Mantul Ini setelah setengah jam Ayamnya Kita beri Tepung tapioca Saya beri Tiga sendok makan Tepung Tapioca Kalau terasa kurang Ditambah lagi Diaduk rata Ini Bercampur dengan Adonan basah Dengan begitu Dia Tekstur Daging ayamnya Lembut Dan agak tebal Supaya Lebih tebal Dan crispy Sekarang kita Bikin Adonan tepung Yang kering Terigu Saya pakai Dua Sendok makan Satu Dua Tapiokanya Saya banyak Ya Saya pakai Empat Jadi perbandingan Satu banding Dua Satu Dua Tiga Empat Supaya Kalau Tapioka Saja Dia itu Lembut Biar Agak Sedikit Crunch Saya Tambah Terigu Kalau Tepung Beras Tambah Keras Lagi Gitu Guys Ya Ini Saya Kasih Merica Sedikit Sama Kaldu Jamur Kita Aduk Rata Supaya Tepung Ada Rasa Kita Cemplungkan Ke Tepung Kering Ya Nanti Kita Goreng Semua Seperti Gitu Ini Guys Tanaskan Penggorengan Saya Sembarang Minyak Asal Mana Yang Ada Promo Maklum Ibu Ibu Cari Yang Murah Ini Penggorengan Ini Makan Minyak Banyak Guys Kalau Untuk Goreng Goreng Pakai Minyak Baru Ya Supaya Terhindar Dari Kanker Segitu Cukup Ini Untuk Goreng Ayam 180 Derajat Masuk In Kali 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 goreng Nyemplung Semua Praktis Pake Alat Penggorengan Ini Guys Kita Panaskan Minyak Sekitar 2 Sendok Makan Lalu Kita Tumis Bawang Putih Dan Jai Juga Bawang Bombay Sampai Tercium Harum Kalau Sudah Harum Begini Jainya Saya Buang Supaya Tidak Jadi Ranjau Nanti Wortel Masuk Kita Aduk Sebentar Untuk Ngilangin Aroma Langunya Wortel Setelah Itu Kita Beri Air Ini 350 Mil Untuk Membuat Saos Dibiarkan Hingga Wortelnya Setengah Mateng Jadi Begitu Kita Kasih Saos Saya Matikan Aja Biar Tidak Keburu Kecap Asin Setengah Sendok Makan Nanti Kita Icip Rasanya Saos Tomat 2 Sendok Makan Saos Inggris 1 Sendok Makan Supaya Wangi Tomat Pasta Ini Yang Bikin Warna Merah Dan Rasanya Kas Sekitar 1 Sendok Makan Kita Beri 2 Sendok Teh Gula Pasir Karena Ini Nanti Rasanya Asam Manis Nanti Kita Icip Kurang Apa Garam Setengah Sendok Teh Kaldu Jamur Setengah Sendok Teh Merica Setengah Sendok Teh Kita Icip Dulu Kita Aduk Dan Kita Icip Kita Beri Pengental Sekitar 1 Sendok Makan Sama Air Kita Aduk Kita Masukkan Supaya Sausnya Jadi Kental Kemudian Untuk Asamnya Saya Tidak Pakai Cuka Saya Pakai Jeruk Nipis Atau Kalau Punya Lemon Bisa Diberi Lemon Kalau Kurang Kecut Bisa Ditambahkan Lagi Wartel Wartel Dipotong Seperti ini Kayak Kore Api Yang Gemuk Paprikanya Seperti ini Nanas Kotak Kotak Cabai Besar Merah Ijo Pokoknya Lebar Segitiga Lebar Kalau Sudah Mendidih Begini Kita Masukkan Paprika Koning Cabai Ijo Cabai Merah Nanas Ini Sebentar Aja Supaya Masih Crispy Crunchy Dan Tidak Layu Diaduk Mendidih Selesai Diaduk Ayamnya Tunggu Dingin Kita Sajikan Lanas Selesai Selesai No Lanas Selesai Sat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perpaduan jangan lupa terigu tapioca 1 banding 2 ini ada nanasnya ya guys wah segerat melayu nanasnya nah seks 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 manis nanasnya gak ada asemnya enak ini makan lauk ada buahnya ada sayurnya komplit sehatnya saya towel masaus lagi enak sungguhan bila anda suka dengan video saya jangan lupa subscribe share comment like sebanyak-banyaknya ya guys ya bye bye cemplung cemplung seks 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 belakang Ternyata peringnya muter itu ada yang muterin guys Kalau beli yang bisa muter sendiri mahal banget Terima kasih telah menonton